Halo guys, balik lagi bersama gue di Nenek Channel DMG, Nenek Gaming Nah, kalau kalian sudah lihat disini guys, kalian akan melihat game-game yang udah kalian tau ya guys ya Game Mobile Legends, tapi dibesut dengan cara berbeda oleh Vista Game guys ya Ini namanya mau press, masih ada akses guys Jadi, ini adalah game, ya Ini sebenernya game kayak roju like gitu, tapi Seperti kalian lihat, dia pakai karakter-karakter di Mobile Legends guys Ini Mia, ini sepertinya, seperti Peksana Sepertinya ya, ini D-Rod mungkin ya, ini Lancelot Dan ini mungkin Beatrix ya, nah ini kan dipakai sama dia nih karakter Mobile Legends Jadi ya boleh aja lah, kita coba dulu ya, apakah game ini bener-bener menarik guys Kalau kalian lihat nih, disini ada game bertahan hidup poju like Nah, original MLBB Pak lawan MLBB asli, jelajahi berbagai macam skill pak lawan tuh Jadi ini karakter-karakter dari Mobile Legends guys ya, tentunya Yaudah lah, langsung kita mainin aja guys Mia Studio tuh, bayangin aja Studio-nya aja Mia Studio Nama karakter di Mobile Legends Udah mulai guys ya Ada lagunya barusan Oke, kita bisa lihat disini Ada ceritanya dulu, pertama Si Mia, ada si Siapanya, Patrick ya Lancelot Nah ini karakter kita mungkin awalnya pakai Mia sih guys Kalau kayak gini tampilannya ya Langsung mulai guys Nah ini ya game road juga guys Sebenernya guys, kalian udah pasti tau lah ya Nembak-nembakan begini guys Sambil lari Sambil bunuh-bunuh Bisa ngedash juga Ini skillnya sih, tapi masih cooldown Ya sambil nunggu skill kita Cuma bisa nembak begini sih Sambil ngumpulin-ngumpulin experience nih disini Nah kita bisa pilih guys ya Mau pakai suriken, mau pakai lightning bolt Coba kita pakai lightning bolt Jadi ada listrik-listrik guys ya Jadi kita ambil kumpulin experience guys Supaya bisa keluar-in, dapat-dapat skill-skill baru Experience-nya itu adalah butir-butiran ini guys Sepertinya butir-butiran warna biru ini guys ya Jadi kita bisa ngedash guys Nah orbiting sword suriken energy ring Memanggil lingkaran energy mengikutimu Memberikan damage terus ke lawan Coba kita pakai Oh ini energinya kecil banget ya Tapi jadi kita bisa Nabrakin mereka Lightning whip Memanggil camuk petir Kita naikin kekuatan dari listrik ya Supaya nama banyak listriknya Listrik lagi aja guys Mesti energy ring ya Lebih bagus sepertinya ya Ya ini juga bagus sih Ini laser-laser dari mana sih Oke Kuantitas plus 2 Oke Banyak guys Oh ini petir-petir dari matchnya guys Match belakang Warna merah itu Laser-lasernya Hajar Hajar terus guys Itu ada next box Bossnya tuh Dalam waktu 1 menit 2 menit bakal lawan boss Kita ambil lagi ya lightning boltnya guys Kita fullin di lightning guys Mainnya lightning aja Langsung guys ya Hajar terus Ini dia mukulnya otomatis guys ya Dia otomatis pukul nih Kalau mukul otomatis Paling kita cuma bisa Uh lightning boltnya peningkatan ultimate Yes damage kali 2 Gas Kita Pokoknya full di lightning bolt aja Udah tanggung Hajar terus guys Ini gampang banget ya Masih awal-awal ya Belum ada Belum ada perlawanan musuhnya guys Paling Paling Itu ya Yang laser-laser itu Yang rese banget guys Energy kita Tambahin kuat Cuman energy Kayaknya kurang guna guys ya Karena kita juga gak nyentuh musuhnya Kalau udah kayak gini Gak deket-deket musuh Nah magnet yes Magnet Ngambil semua sepertinya Oke Langsung naik Level Lightning whip Coba kita main lightning whip Coba kita main lightning whip ya Oh Camuk petir guys Kita bisa keluar camuk petir Tembakan kita udah kuat banget ya Level udah tinggi guys Asangan monster Rame-rame Oke Nah ini baru diperlukan energy itu Sepertinya Kita pake skill guys Oh apa ini Langkauan Big Lifestyle Meli kill Sepertinya lifestyle ya guys Lifestyle paling oke sih Supaya Sambil pukul kita naik Terkuatan Wah Deket banget musuhnya Kita kuat skill Oke ini skill kita guys Langsung kentok musuhnya guys Leket yang whip Damage kali dua Oke Nice Ini apa ini Oh musuhnya jadi Jadi Itu diem semua ya Time stop ya Time stop Wah kita makin ini kehubungin guys Ajar aja lah pokoknya Jangan takut guys Hajar aja pokoknya guys Oke Dapat apa sih Harusan Mati semua Ambil terus XP nya guys Jangan berhenti ambil XP guys Karena XP ini penting banget Energy deh Energy boleh lah Kita bisa nabrak Mereka ya Nabrak terus pokoknya Hajar Mantap Nah ini Lawan boss guys Kita lawan boss Benar jiring Wah bossnya disini Deket banget Lightning whip dulu buat lawan boss Lightning whip Karena kita gak mungkin deketin bossnya sih Jadi terbatas tempatnya Lepas lawan boss Pakai ulti Oke mantap guys Gila Bossnya darahnya baik banget Pakai ulti aja Cuma langsung gitu ya Life stealnya kayaknya gak nambah nih Malah life steal Oh nambah dikit-dikit banget ya Mati guys ya Awal-awal gampang banget Nah kita berhasil penang guys Di level 16 Oke dapet hadiah Duit Duit Ya gold ya Gold mobile agent Energy XP Sama pendang guys Coba kita liat ya Kembali System pahlawan anda telah terbuka Jadi perkuat pahlawan anda Oke siap Oke guys Jadi ini karakter kita Ya skillnya lunar arrow Yang switch step tadi gak ada Sama Ten of arrow Yang kita pake ultinya Kita bisa upgrade guys Oke coba bisa level 2 ya Level tidak boleh meliwi akun anda Oke oke Level akun level 2 Berarti Karakter kita levelnya maksimal 2 Oke paham Ini kita bisa upgrade bisa gunakan Oke kita pake aja Lumayan nambah 24 guys Kita claim dulu Kita claim Login event Kita claim juga Nah ini guys Kalo kita login Login terus Besok dapet Leslie guys Oh iya Leslie ya Yang itu ya Bukan meter Dan Natalia di hari ketujuh Wah ada nata juga guys Kita liat Hero-heronya ada apa aja ya Ada batrik Oke batrik tetep ada guys Ada Leslie Oke ada lancelot juga Ada Natalia Seperti biasa Ada Karina Karina sama Natalia skillnya Ya sama-sama begitu ya Kauju ya Ada D-Rod Dan ada Tigreal guys Ternyata ada Tigreal Ternyata Tigreal Masih jauh ya di bawah ya Oke lah Ya kira-kira gamenya kayak gitu guys Nah kalo kita mau mulai lagi Kita ada consume Energy 5 guys Kita coba mulai lagi ya Oh tempatnya banyak Nah ini selanjutnya Lunar Temple 1.2 Lalu bintang 3 Kita bisa dapet ini guys ya Ini gak tau gunanya buat apa guys Nanti kita liat inventory dulu Oh gak ada inventory kesana ya Mungkin untuk dapetin hero baru sih Yang tadi itu Aku belum tau sih gunanya apa ya Oke oke Guardian Helmet sih Itu Equipment Pertarungan Tadi gak tau sih Ini gunanya buat apa ya Gak bisa diliat Oke langsung kita Kita lanjut aja Ke Stack yang kedua Uh ada apa nih Kita masih kuat ya Aku sih masih kuat ya Masih awal-awal Masih kuat banget bahkan Game-game-game Gak mungkin game-game begini Itu Sejahat itu sih Orbiting Sword Lightning Paling pemilihan aja Lightning Bolt Seperti biasa guys Kita pake Lightning Bolt aja Karena Lightning Bolt ini Sangat-sangat berguna sih Tapi nanti kita coba Pake skill-skill yang lain juga sih Selain Lightning Bolt ini Oke kita coba dulu Ajar terus Monal Molina Blitz Memanggil 2 Molina Blitz Oke coba kita Kita pake Molina guys Molina Blitz Astaga Molina Blitz Itu Terus gunanya buat apa Ada cap kaki Oh yang nyentuh cap kaki itu Ngurang darah guys Tapi gak banyak ya Coba kita perkuat lagi Molina Blitznya ya Kalo dapet level ya Pake ulti dulu guys Nah kita juga gak kuat ya Molina lagi ya Oh gak ada guys Wududol Memanggil 2 Monika Fudu Mengikuti Dan menyerang hingga 2 lawan Energy Ring Seperti biasa Mungkin Kalo pisah-pisah sih Biasanya gak begitu bagus ya Mesti naikin satu Roh Darah Mendapatkan 25 strike rate Strike damage Sumber hidup Di atas 75% Meningkatkan peluru Menembakkan Flame Arrow Wah Flame Arrow sih Kayaknya keren ya Tembakkan segala arah Oh ini 2 Fudu Doll itu Molina Blitz langsung Oh jadi 3 Molina Blitz ya Sepertinya bagus Terpertahanan ya Tapi gak bentuk api Flame Arrow ya Cuma Menembaknya segala arah Sih bener Misalnya dia kasih efek Warna merah gitu ya Api gitu Atau terbakar-bakar Molina atau Fudu Doll Fudu coba Kita ambil Fudu dulu Fudunya Lumayan Fudunya Bantu-bantu nembak guys Fudu Doll ini penting ya Hebat sih Fudu Doll ini lumayan guys Bantu nembak banget Hajar Hajar Surikan Lightning Whip Energy Aduh gadi gue pengen ambil lagi Coba Surikan Surikan Ini kayaknya keluar deh Surikan ya Ini jurus kita Misa-misa semua Apakah kita berhasil menang Kalo kayak gini Gak ada yang diangkat ini Membangun momentum Setelah berdiri diam selama yang wanita Keusahaan sekarang akan dipukul Aduh gak ngerti guys Maksudnya apa Ledakan juga menyebabkan ledakan Saat dipukul 50% Bukan peluru besar Coba bukan peluru besar aja deh Sebesar apa sih bukan peluru Apakah ini menjadi besar ya Kok gak gitu ngerasa sih Ya sepertinya iya jadi besar ya Lightning Bolt Fudu Doll aja Fudu Doll Kita main Fudu Doll aja Lightningnya skip deh Hajar guys Hajar guys Lumayan guys Dapet banyak guys Masalah monster Wah ini boss seperti ya guys Molina Bleach Darah kita juga udah berkurang Lumayan Aduh ini ada magnet guys Lumayan guys Oke langsung naik level pasti Fudu Doll Kita naikin lagi Fudu Doll ya Sama Molina Kita fokus di dua itu sih Molina Boss Hunter Damage ke boss Oke lah Critical Critical 30% Lumayan Critical aja lah Supaya Mantap Ini apa nih Oh Ini baru Firerow guys Mantap banget ya Dapet Dapet itu Kalo kena boss sih Langsung mati kali bossnya ya Gila Molina Bleachnya banyak banget ya Kita bisa berlindung Di Molina Bleach Kabur 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 All in a Bleach Peningkatan ultimate guys Raging Doll Vudu Doll Ray Kan dilepas Ah ini aja lah Vudu Doll Ray lah Oke dapet darah lumayan Aku gak paham sih Ini gunanya apa Di tengah-tengah Ini waktunya kita ambil magnet lah Gila lumayan guys Vudu Doll lagi bisa Hmm Oke Turiken Oke kita Kita naikin Turiken juga Seperti Petir kita skip kali ini ya Vudu Doll nya Itu lumayan sih Sama Molina Bleachnya Lumayan banget guys Ada lawan boss kita Lawan boss Mana bossnya Oh itu bossnya Ngamuk di sebelah sana guys Pakai ulti Ajar Tuk guys Ajar Tuk guys Kenain Molina Lumayan Sakit terus Tunggu orang terus Dia kalau kena Molina Blitz Ajar Oke Kena lagi guys Cap kaki guys Cap kaki 4 Yes Kena lagi guys Lumayan Lumayan asik sih game Tapi sepertinya game offline ya guys Game-game kayak gini ya Sepertinya game-game kayak gini Game-game offline Cuman ya Lumayan menarik lah ya Buat-buat Iseng-iseng aja Buat iseng-iseng Oke lumayan guys Berhasil guys Ada High clearance nya Dapet sepatu Sama energy lagi Oke Energy nya gabis-abis dong Kalau dapet itu Kita gunakan lagi Belum ada gear yang bisa digabung Ini apa ini Gak bisa di klik sih Gak tau jadi gunanya buat apa Toko Gratis Ambil Akhirnya udah kebuka toko Gratis harian Gratis harian Gratis harian Gratis harian Ambil semua guys Gratis harian guys Serangan harta Oh buat gacha guys Ternyata guys Trash pool nya apa sih Oh Ini ya Trash pool nya equipment Ini trash pool nya apa guys Equipment yang lebih bagus Oh tentunya ya Lalu kita coba Pool Oh dapetnya pedang lagi guys Percuma aja Gratis harian Gratis harian Gratis harian Gratis harian Gratis harian Sama ya Ah iya guys Sama guys Oh beda 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 Disini ada critical nya Yang ini Yang ini enggak Cuma physical attack semua sih Sama aja lah Level-level awal mah Aduh ada survey guys Nanti skip aja Lanjut Stack 3 Nah lawannya beda guys Kali ini bossnya Bossnya beda guys Kayak lord ya Bentuknya Sepertinya ini kayak Piece-piece buat Dapatin hero ya Coba kita Kita coba lagi Yang ketiga Sepertinya kali ini Lebih besar ya Dari yang Stack sebelumnya Kayak stack pertama sih Ini Hunter sword Manggil hunter sword Berikan damage Selawan kiri Oke kita coba lagi Yang baru ya Black dragon rise Wow Aku pengen Ambil naga guys Oh ini naganya Oke Naganya Asal-asalan guys Tapi guys Keluarnya Yah Salah keluarin lagi Kurang sih Gak tau sih Kalau black dragon ini Dia berat Bagus apa enggak ya Kalau sekarang sih Manfaatnya kurang Karena ngasal-ngasal banget Auto alarm bomb Black dragon coba Black dragon Demek sekali dua Wow Oke Lumayan bomnya Banyak skill-skill baru ya Gak bisa diambil ya Hunter sword Aku perasaan sih Amal hunter sword sih Kan hunter sword Oh itu Jelek sih kali ini guys Skill sini Gak begitu mendukung ya Ini kayak yang anda Suka sendiri nih Oke Masih gak masalah Udah terlanjur Yaudah lah Udah terlanjur Yaudah lah Kita naikin lumayan Jadi dua nih Lumayan kebantu Gue dapet Dapet lari ya sih Flames ketar arrow Menambahkan flame arrow Ke segala arah Matalah Geruksan pukunya Meningkat 40% Target sejauh 6 meter Melepaskan surikat Dalam jumlah besar Setelah menghindar Hmm Gak oke sih Berarti ya Ini aja deh Ini akan ke segala arah Kan lumayan guys Buat bantu-bantu Naga-naga ini Kayaknya kurang ya Apakah naga ini Kurang guys Itu udah terlanjur naga Kita pake naga aja ya Pengen dia Potensi naga Sampai sejauh mana Mana lagi Ada naga lagi kah Oke ini udah terlanjur Kita pake dulu aja Masih ada Bantuan-bantuan juga Ada bomb dan lain-lain Oke naik lagi levelnya Hmm Oke lanjut Maksimal dua kah Naganya Wow Tapi bisa Bisa banyak jadi naga Bagus guys Kalau udah Level tinggi ternyata Wah naga dimana-mana sih Keren sih Naganya dimana-mana sih Wah naganya mantep guys Jadi bagus ya Turikan Auto alarm bomb gimana sih Maksudnya Oh ini Bombnya digi guys Wah lawan boss lagi Dengan kondisi yang kurang bagus Oh bossnya banyak guys Ada tiga boss Black dragon yuk Auto alarm Auto alarm bomb Auto alarm bomb lagi Oke kita mau liat ya Bomb digi sebanyak apa bisa dipake Kalau makin tinggi levelnya Kayaknya bombnya makin sering keluar tuh Gak tau gunanya kurang sih tapi Kita pake ulti guys Mana Oke Gak cepet mati bossnya Langsung mati Lumayan guys ya Boss pertama berhasil kita kalahkan Kita coba membangun momentum Setelah berdiri Enggak 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 berdiri di 5 detik juga sih Kayaknya Kayaknya kalau Kalau membangun momentum Kita harus Diem ya Lepaskan bomb setiap 20 meter pergerakan Hmm enggak Usahkan pukulan sih Ini sih Matar elang sih harusnya Paling the best sih Ini Maksudnya juga makin kuat Tapi kita udah terlanjur kuat Udah enak Naga kita udah ngeri banget sih Nah ini kalau Kalau pake skill yang itu Kita diem gini Sama 5 detik Udah kuat gitu Mungkin pake itu juga bagus sih Oke tapi kita gak bisa Ngambil apa-apa Kita pusing Ngambil next level Gak bisa Gak bisa ngadalin magnet Karena magnet gak pasti ada Aduh Ketabrak lagi Kita berlindung di Bomb-bomb digi Gitu guys Wah Musnya sih makin Dekat ya Kita harus ambil bareng Bisa ambil level Maksudnya Ambil exp Hunter's sword Kuantitas kiri Plus 1 Kuantitas damage Juga naik Coba ini deh Kiri plus 1 ya Harusnya makin Makin kuat Kita makin Makin gak bisa kesentu sih Harusnya Oh itu ada Ada magnet Hunter's sword lagi lah Kita coba Hunter's sword Kita fokusin Hunter's sword dulu Nama otolah Ram bomb Oh gak Ngejaga kiri doang Oke guys Dapet beginian guys ya Semprotan api guys Lumayan Black dredgen match Lepaskan black dredgen Rise Apes 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 Efek baru Flame row Menembus lawan Terkena serangan Ngingat Black row 2 Bagus banget ya Tawar melawan iblis Pokoknya 2% nyawam Dan kan 25% Kukulan Kurang oke sih Aku pengen coba Black dredgen match Apa yang beda ya Black dredgen match Mana guys Sama aja Gak keliatan Kalau gitu Ambil yang ini Satunya itu Yang paling kanan Lepaskal ya Pandemati guys Hajar terus Hajar terus Oke nice Aku perlu darah Bentar lagi Lawan boss guys Kita perlu darah banyak Atau bossnya Kuat apa enggak ya Kayaknya belum sih Belum boss yang terakhir Belum bossnya ketiga Ini waktunya Lepaskal level Masih tinggi guys Peningkatan ultimate Oh Cuma Kanan doang Sama kiri ya Atas bawahnya enggak Tapi Atau laram bomb juga Kayaknya kurang bagus Kayaknya bagusan kududol Jujur aja Wow ini bossnya guys Depan mata Apa kalian melihat Tanggaku Sudah berhamburan Ulti guys Ulti guys Naga sudah berhamburan guys Abis semua naga kita Yang rame Ini guys Naga kita rame banget Ambil Take level Oke kita pake Aduh Baru lagi ya Ududol aja Oke nice Dapet talent lagi Kita yang baru guys Raging Dol Ududol Yang melepaskan Damage Yang gah Gitu lah Melepaskan Bom bisa 20 meter Nggak kurang guys Pududol aja mainnya Oke Gue menit Untuk menuju boss lagi guys Yaudah Yang beginian sih Kita udah enak sih Tinggal bantai aja Udah terlalu kuat Toleran bomb boleh Kita nambahin dulu Sampai dia ultimate Bomb-bomb digi Banyak banget guys Bomb-bomb digi Harusnya udah terlindungi sih Kita udah Nggak mungkin mati Kalau dia kayak gini Malah sediem Nggak penting juga sih Malah kalau diem Malah susah diambil ya Kejauhan Tiba-tiba lawannya golem semua dong Mantai guys Mantai guys Ini kayak main di ding dong gitu ya Game-nya ya Tembakannya banyak begini Waduh Hancur guys sama naga guys Ditabrak naga Langsung mati guys Otomatis Oke Naik level lagi Ini sih Lama di naik level Kita milih-milih ya Asuh aja lah Sampuk petir lah Sampuk petir guys Lightning bolt Males lah Wosen pake yang begituan Nanti aja Oke guys Mantap Dapet talent lagi Tahan nafas Terlebih-lebih Diam satu detik Kusaha pukulan Jadi lebih cepat Satu detik doang Kusaha pukulan ke unit Berberapa penuh Harusnya mengenai dengan Keras Naga lagi Setiap 3 detik Kamu berdiri diem Kamu akan menggunakan Oke kita Coba berdiri diem Main naganya Jadi lebih banyak ya Kenapa kan naga kita Jadi lebih banyak guys Kita berdiri diem terus Ini Kenapa kan naga kita Menjadi lebih Lebih banyak lagi Ini dan naganya Baik banget ya Musuhnya Sampai gak bisa Ngapain-ngapain guys Tapi harus berdiri diem Ya selalu Sampai keluar lagi kan Naganya Yuk dong naganya keluar Kita perlu XP sih tetep Yaitu punya magnet ya Kemana kan magnet Surika Nagning bolt Nagning gue abis Oh Bossnya akhirnya dateng ya Oh Langsung dapet lagi guys Kotola rambo meningkatkan Orbiting sword Hmm Yaudah lah Lacking bolt aja Ini kita bakal lawan Boss utama Harusnya kita udah cukup kuat Buat lawan dia Lord guys Lawannya guys Lord pake skin Wah gila sih Darahnya banyak banget Ini Lord Kayak ngangurang gitu Wah jangan kena itu sih Ini sini kau Kena bomb digi Oh gila guys Bisa mati aku guys Kayak gini Ternyata ngering gini ya Oh jangan lupa Kita pilih antas Aduh Lebih bahaya gini guys Dalam ukuran darah Gue lebih kecil darinya Darahnya guys Lebih ngurang Lebih banyak Dari dia Tapi mekaniknya sih Udah ketebak ya Begitu-begitu aja Gak bakal bisa apa-apa juga Dia guys Yang penting jalan Kita jalannya Dengan berputar Seperti ini aja Dia gak bakal bisa Sampai cara kita Ya paling Alakan bomb ini gak ada guna guys Hujur aja Kalau bisa Jangan pake digi alakan bomb deh Buat lawan boss Kayak kurang Sip deh Digi alakan bomb Kayak kurang Sip deh Mendingan listrik sih Kalau listrik Atau yang lainnya Lightning whip Atau lightning Yang itu Kayaknya lebih bagus Buat lawan boss Lebih habis darah bossnya Ini gak ada Nambah darah juga Kayaknya sih bakal mati Wah Wasting time banget Kalau mati Mesti lebih hati-hati Gak bisa muter-muter gitu aja Maksudnya juga Sama guys Kayak punya naga Makin menyiksa guys Makin menyiksa Maksudnya guys Makin menyiksa Dengan bola-bolanya Hampir mati guys Aduh Mati ya guys Ya kalah guys Kalau dia gak Gak mudah gitu Apa yang kita dapet tadi ya Jernya ini guys Sama sih Cuma kita dapet Upgrade-an sih Penting sih Upgrade-upgrade Begini ya Apa bedanya Dejer sama ini guys Sama aja Bentar Bentar Oh Bagusan ini sih Seharusnya Bagusan ini sih Kita coba Berset ya Dua kali Level 3 Oke Dejernya Dapetnya itu doang Ini bisa gak sih Dia digunakan lagi Oh bisa Oh bisa banyak Guys Ternyata bisa Sampai 3 slot Pake Pake barangnya Oke 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 Coba kita Coba kita kalahkan lagi ya Bisa gak ya Kita skip ya Yang digibomb tadi Digibomb jelek banget Gak bisa buat Kenain bossnya Jadi Kala Kala damage Sama bossnya Kita try berikutnya lagi Turi kanan Tersword Black Dregion Res Boleh Black Dregion Res Kita udah tau Bagus ya Nanti kita Kita fokusin Ke lightning aja Tipenya sekarang Kalau di lightning Kita ambil lightning aja Lightning juga bagus Soalnya buat cerang boss Sepertinya Yang Membanyakan kerusakan Sama boss aja Lebih besar Lightning whip Voodoo Doll Wah Voodoo Doll Juga bagus Kayaknya buat cerang boss Kita mainnya begitu aja Ini serius mode on Gak coba-coba lagi Untersword gak sih Kita skip sih Lightning whip aja Arse mag Mungkin cooldown skill Mungkin ini 8% damage Tabrak Dodge 4% Hmm Cooldown skill Ini aja deh Mungkin damage taken aja deh Kali ini kita menangin Gak kalah lari Oke Voodoo Doll lagi Tapi jujur Seru sih Game nya sih Kalau boyang demen Game roju Like Happy-happy aja Oke Ini Punggernya Cooldown skill Left steal Left steal Left steal Left steal yang ini dong Lebih bagus Left steal ini Kayaknya gak work deh Tadi ngambil left steal Gak nama-nama Voodoo Doll Voodoo Doll bagus guys Tempakannya bagus nih Kalau buat cerang boss Kayaknya mantap sih Tadah lagi lawan boss guys Semenit Gak nyampe Black Dregion Rest Voodoo Doll Hmm Ini aja Black Dregion dulu guys Oke dapet support ya Talent ya Power of Eclipse Summon Memanggil Power of Eclipse Hmm Darah mendapatkan Trivial Strike Blablabla Ini aja gak liat Oh kan critical Mulai aktif Mantap Black Dregion Ini stop time ya Kalau gitu Penting sih Lawan game begini Kalau lawan boss tadi sih Penting banget Ternyata boss lordnya Kuat banget Dregion Voodoo Doll Dregion Ya udah mulai enak sih Awal-awal Kalau ambilnya bagus-bagus Enak ya Gak susah Bahkan gak pake ultimate pun Gak ada masalah Wah dapet Ada magnet yes Nanti magnet boleh lah Lightning Whip Woodoo Doll Woodoo Doll Woodoo Doll Wow Woodoo Doll Mantap Ini lagi sakit banget guys Voodoo Doll Buset Gila gilaan Asli guys Blink Sword Penelapakan sepedang pemburu Setelah berkedip Oh Setelah berdiri diem Gak 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 main berdiri diem Terusakan pukulan ke unit Pedarah penuh Harus mengenai Gankeras Coba Gankerslinger Wow Makin sakit lagi guys Ini baru mantap Waduh gila 1500 ya Damage Damage Biasanya Sakit ini Ini bangun bener Nih mainnya Tadi Coba-coba ambil Autobom Autobom Gak guna Naga masih Kepake gak sih Tapi naga Kalau gak diambil penuh Kentang banget guys Kemampuannya Autolarmom Skip ya guys Jelek banget Aram guys Dipake Mantap guys Ini udah Udah enak sih Udah enak banget Lightning Bolt Lightning Bolt penting sih Tapi Lightning Whip dulu Lebih nyerang Sasaran Satuan gitu Lebih pasti Kena Oh udah enak banget sih Udah kayak gini sih Udu dollnya udah sakit banget Kalau musuhnya berubah Jadi langsung golem Juga gak masalah Kayaknya Oke Ini aja Hunter Sword gak sih Skip ya Hunter Sword juga Gak bisa ngekampos Tadi Ugi A nafas 40% Ketapel Pukulan-pukulan Memicu pedang Yang dilontarkan Dihantarkan musuh Coba ini Maksudnya apa sih Mana Gak ngerti guys Gak ngerti guys Apakah salah ambil ya Banyak hal-hal yang aneh-aneh sih Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti gitu Lightning Whip Kita harus terus perkuat guys ya Kalau lawan boss yang kayak tadi itu Nasanya kalau kurang kuat itu Gak bisa kita menang Lightning Whip lagi Kita fokusin single target damage ya Damage serangan Satuan Langsung aja kita Mbak-mbak Lancar guys Dragon Rise Lanjut Boss berikutnya Dalam 1 detik Gak masalah guys Boss udah gak penting Boss Udah kalah jauh Kita coba Gak usah pake skill Bisa gak ya Sakit ya sih Kepulangnya Sakit ya Sakit ya Kalo lawan boss Lumayan sih Remake-nya Sakit sih guys Kritikal-kritikalnya Sakit sih kita Mati loh Mantap gila Oke The Shape of Edge Calm Orbiting Sword Power of Eclipse Power of Eclipse Sepertinya mengalihkan Imposif Lega-lega Lama ya Makanya ledakan dipukul Coba-coba Ledakan main Ledakan Ledakan kecil Wah ini gak guna guys Buat lawan boss Gak guna ini ledakan-ledakan begini Karena boss gak butuh ledakan Boss cuma 1 guys Gak ada ledakan Coba Black Dragon Ultimate Nah ini udah ultimate Tapi Black Dragonnya banyak Kenapa ini cuma 2-2 biji Apakah ada instalanan dengan pengambilan skillnya Gak ada Kayak bisa Gak ultimate Agak kurus guys Ini stop time kalau salah Stop time juga gak penting sih Matamah susah Kalo gak ada magnet Skip guys Orbiting Sword Shuriken lah ya Shuriken paling mungkin sih Buat Damage boss Ini Nambuk petir belum ultimate Kayaknya ya Aku udah ya Lupa deh Ada yang keras guys Ada yang keras ini bossnya Ada 2 yang keras tuh Kalo yang keras tuh Menjatuhkan sesuatu Terus dilepaskan Voodoo Dollray HPmu di bawah 20% Hmm Memanggalkan Power of Eclipse Coba Summon Power of Eclipse Sudah gak jelas guys ya Summon Power of Eclipse Juga gak ngerti Itu Fungsinya apa Voodoo Dollray aja Tau gitu Critical Chance Damage ke Elite Expand Critical Chance Supaya makin gila Critical Acting Whip Nah petirnya udah Udah mengerikan disini Nah meranteng lagi lawannya Suriken Boleh Suriken lagi Ajar terus Dikit lagi guys 14 detik Menuju boss Kita sudah siap ini Farming sebanyak-banyaknya guys Sebelum kita ngelawan si boss ini Udah 10 ribu musuh Kita taklukan guys Siap-siap ya Kita bakal ngelawan boss ini guys Langsung aku naik level Mana nih Waduh Naik level jadi percuma Oke Ini lebih mending sih Damagenya Lebih Lebih Mantap sih Lebih gak gigit musuh sih Jujur aja Yang tadi Damagenya Pahaya banget Wah 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 Gak salah 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 nginjak Terus Hajar terus Kita hajar boss ya guys ya Habiskan guys Usuhnya guys Lanjut Aduh kena dikit ya Kena dikit gak ngaruh Mana nih katanya Ada lifesteal Karena nama-nama Daranya Lifestealnya error guys Kayaknya percuma Ngambil lifesteal ya Percuma lang Ngambil lifesteal Musuhnya makin Membabibuta Bolanya Oke menang guys Kalau Kalau bener Ngambilnya Ngambil skillnya Itu kita pasti menang ya Kemungkinan besar Oke guys Beres ya Akhirnya Fitur alat peraga Mencapukan air suci Kebangitan dan kampuan Telah dibuka Dan mereka akan dapat Membantumu Mengalkan boss-boss kuat Oke Apakah itu Pak lawan kita Great Sidnianya Ada battle pass juga Guys Coba kita liat Battle pass ya guys 82 ribu Gak tuh Emang yang model-model Kayak gini gak lepas Battle pass ya Mencapuan Kamuan itu yang mana ya 13 Oh ini mainnya attack speed nih Regular attack speed spear Yah Gak sama aja sih Gak gitu Mending Ini sih udah gak bisa lagi nih Tinggalnya defense Kalau kita pakai Ganti Oke Back dulu Hmm Pencampuran Di sebelah mana ya Ngomong-ngomong Oh level 5 Dapet lancelot guys Dapet lancelot Level 5 Oke lah Paling segitu dulu ya Temen-temen ya Kalau kalian ingin coba Kalian coba sendiri nih Di stack selanjutnya Western Desert ini Sangtum kita bisa ambil barang ya Jangan lupa diambil ini Dan Satu level lagi Dapet lancelot guys Ya Lumayan lancelot Gak tau skillnya apa guys ya Kalau ini skillnya Mana-mana Lancelot mungkin Ya mele Pukulan-pukulan Pakai skill-skill dia Oke guys Jadi itu aja ya Paling ya Ya gamenya Game offline Sepertinya Tapi ya lumayan seru aja sih Buat Happy-happy aja guys ya Buat iseng-iseng aja sih Kalau Dari aku Karena aku pencipta game online Bukan game offline Dan ini gamenya Kalo du like Ya seperti game-game pada umumnya Tapi dengan Hero-hero dari mobile agent Oke kalau gitu temen-temen Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Thank you banget Jangan lupa di like Subscribe And share ya guys ya Oke guys Goodbye Sub indo by broth3rmax